Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini akan kita bahas soal-soal ETS 1 atau penilaian tengah semester 1 khususnya untuk kelas 7 pada video kali ini akan kita bahas 25 soal baik langsung saja kita mulai dari soal nomor satu bagi manusia purba gambar merupakan alat titik-titik A. Rekreasi B. Hiburan C. Komunikasi D. Ekspresi jawabannya adalah C. Komunikasi nomor 2 salah satu sarana untuk mengekspresikan diri pada jenis rupa adalah titik-titik A. Menonton drama B. Bermain musik C. Menggambar D. Menari jawabannya adalah C. Menggambar berikut nomor 3 komposisi yang menunjukkan bahwa obyek di bagian kanan tidak sama dengan obyek di bagian kiri bidang gambar tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan disebut titik-titik A. Komposisi simetris B. Komposisi asimetris C. Komposisi terang gelap D. Komposisi musik jawabannya adalah B. Komposisi asimetris berikut nomor 4 dibawah ini adalah beberapa teknik dalam menggambar kecuali A. Membuat garis pinggir B. Memberikan dimensi terang gelap C. Mengetahui bentuk dasar obyek D. Memberi kesan latar belakang dan jawabannya adalah A. Membuat garis pinggir nomor 5. Menggambar alam benda disebut juga menggambar titik-titik A. Flora B. Fauna C. Duzel D. Bentuk jawabannya adalah D. Bentuk nomor 6. Menikmati, menghargai, dan menilai suatu karir seni adalah pekerjaan titik-titik A. Pelaku seni B. Penggiat seni C. Apresiator seni D. Kurator seni dan jawabannya adalah C. Apresiator seni berikut nomor 7. Menyederhanakan bentuk obyek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan disebut titik-titik A. Astilasi B. Stimulasi C. P. Ketal D. B. Beratip dan jawabannya adalah A. Astilasi nomor 8. Burung cintirapasi merupakan titik-titik beragam bias dari daerah A. Jawa B. Papua D. Nusa Tenggara Timur D. Sumatera dan jawabannya adalah B. Papua nomor 9. Bentuk ragam bias yang obyeknya mirip gambar manusia disebut A. Figuratif B. Geometris C. Patung D. Gria dan jawabannya A. Figuratif 10. Bentuk ragam bias umumnya mempunyai pola atau susunan yang titik-titik A. Diulang-ulang B. Tidak tentu C. Seimbang D. Simetris dan jawabannya A. Diulang-ulang 11. Menggambar ragam bias memberikan pengetahuan tentang keaniragaman budaya rupa dan titik-titik A. Kearifan nasional B. Adat istiadat C. Kearifan lokal D. Kejirikasan dan jawabannya C. Kearifan lokal 12. Kegiatan menggambar ragam bias dapat memupuk sikap menghargai sekaligus menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab terhadap A. Budaya asing B. Kelestarian budaya C. Keamanan nasional D. Kelangsungan kebudayaan jawabannya B. Kelestarian budaya 13. Bentuk daun, bunga, dan buah termasuk pada bagian bentuk gambar A. Alam benda B. Fauna C. Figuratif D. Flora dan jawabannya adalah D. Flora Berikut 14. Sebelum menggambar fauna atau hewan sebaiknya diawali dengan membuat titik-titik A. Pewarnaan B. Tekstur C. Komposisi Gambar D. Skecha dan jawabannya D. Skecha 15. Di bawah ini adalah alat-alat untuk menggambar kecuali A. Pensil B. Lemkayu C. Krayon D. Cat Air dan jawabannya B. Lemkayu 16. Pengertian kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat suwat atau membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah gurisan disebut A. Mewarna B. Menggambar D. Mengkompos D. Merencanakan dan jawabannya B. Menggambar Berikutnya 17. Titik garis bentuk lektur merupakan bagian dari unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur visual Selain itu A. Bidang dan warna B. Warna dan realis C. Bidang dan shadow D. Realis dan shadow Dan jawabannya A. Bidang dan warna 18. Teknik menggambar dengan sapuan basah ini menggunakan campuran cat air atau tinta sebagai alat gambar Teknik ini menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar Teknik ini disebut A. Teknik minyak B. Teknik plakat D. Teknik blok D. Teknik akwarel Dan jawabannya D. Teknik akwarel 19. Prosedur atau langkah-langkah menggambar atau disebut juga proses kerja terdiri dari A. Pengamatan Sketsa menentukan gelap terang menentukan obyek dan pewarna B. Pengamatan Sketsa menentukan ukuran kertas menentukan teknik dan memacang ke figura C. Pengamatan penyiapan alat menentukan bahan menentukan kertas dan finishing D. Pengamatan Sketsa menentukan gelap terang menentukan teknik dan finishing Dan jawabannya adalah D. Pengamatan Sketsa menentukan gelap terang menentukan teknik dan finishing 20. Perbandingan antara obyek yang satu dan obyek yang lain dalam menggambar termasuk prinsip titik-titik A. Perspektif B. Komposisi C. Proporsi D. Pencahayaan Dan jawabannya C. Proporsi 21. Gambar yang ada di bawah ini adalah motif ragam yas titik-titik A. Flora B. Fauna C. Geometris D. Figuratif Dan jawabannya A. Flora 22. Jenis yasan apa yang termasuk dalam varietas tanaman yas A. Gambar bunga di atas kuris-kuriran B. Gambar burung di kain C. Gambar buah di atas kain D. Gambar bergambar Dan jawabannya gambar bunga di atas kuris-kuriran 23. Motif berikut termasuk dalam dekorasi A. Fauna B. Flora C. Alam D. Gambar Dan jawabannya A. Fauna 24. Motif bias manusia yang digunakan dalam teknik dalam tekstil atau kayu adalah motif yas A. Motif fauna dekoratif B. Motif figuratif dekoratif C. Ornament geometris D. Motif tanaman yas Dan jawabannya B. Motif figuratif dekoratif Terakhir nomor 25 Gambar di samping termasuk dalam motif dekoratif A. Motif fauna dekoratif B. Motif tanaman yas C. Ornament geometris D. Motif figuratif dekoratif Dan jawabannya D. Motif figuratif dekoratif Nah diperkandah Pembahasan 25 soal untuk BTS 1 Selamat mengerjakan dan sukses selalu buat kalian Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk pengembangan channel video ini Sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih